Assalamualaikum halo sobat semua kembali lagi di Guzbahak Daily Channel Mari kita simak dan dengarkan bersama kajian dari guru kita tercinta yaitu Guzbahak dan Guzgofur di acara khaul ke-82 Sajid Hamzah Sato di Sedan Rembang Selamat menyaksikan Korawuh acara selanjutnya acara yang ketiga iaitu Mu'adzatul Hasanah Ingkang suri hari ini kami haturkan kepada beliau Al-Karim Ibnul Karim Al-Alim Al-Lama Romo Ki Haji Bahaudin Nur Salim Kepada beliau waktu kami haturkan Saluh ala Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin wassalatu wassalam Walashrofil mursalin sayyidina wulana muhammadin Walalihi wassofiyah asmain Nama Ba'du Dengar sohbaro habaib Baro masyayih Baro hamalatil quran Sedan teningkangku hormati Mungkin rasakan Ulu mulquran Ustadz Mas Gursing Sering ku lho aturakan Maka ketuanya Kersani mutolak Yang bingung ku diganti Rahbobwa bingung Bumpa ANpahpoh Nabi miks Nabi makanan Ketua acara itu disanyi rapat Nabi makanan Bumpa api Sangguni hamalatil quran Kakian protes Sejuang hati-hatu Kalau aduhnya itu Aiman Ini ku Ruat Ketua ini ku ruwat di istighfari mau ngerjana itu semua ngerti ini kenangan kula-kula nih termasuk ia iseng ikhlas ikhlas niku kalau menjelaskan sesuatu tuh murni akhlas itu maknanya murni ngerti ngeri mau ngerjakan ceritanya pandi jarjata Syed Hamzah diantara yang pernah di nikahnya itu buyut ulang asmani Sofia ini sering ada cerita ini buyut-buyut diantara yang ma'ruf saking si rohnya Syed Hamzah ini adalah karena beliau cucu saya tumar saya tumar wantan dulure kandung ini usahi kulianah Syed Abi Bakar Satoh wantan malih Amin Usman terus Syed Umar ini ketika dimintai ijazah Mbah Mati Mbah Mati Mbah Ibu Baipun Mbah Mun sangking ibu-ibun jadi Mbah Mun ini bin Syukir bin Taqlan kagungan ibu asmani Mahmudah ini itu binti Ahmad bin Syuef ini ku dijadzai kitab Ar-Risalah Al-Qusyariah ini ku tersinggak desakan semua tarikotu ahli ilmiu daerah kitab nama Ar-Risalah Al-Qusyariah ini ku generasi istri ngipun Imam Mu'zali kitab Ar-Risalah Al-Qusyariah ini ku kersana nginjang citerangakan kusufur kalau badai ngerangno ini yang cerita ikhlas ngerangno di era ini ku Teng Jawi ini wantan tiang alim al-lamah al-mufasir al-qabir ini ku Senawawi al-Jawi ini ku digelari Syedul Al-Mail Fijas ini ku gadah metode yang membuatkan lazim di dunia tafsir ini ku Rossem Usmani itu didamal satu panduan untuk menganalisis makna zaman itu gak sering dapat komplain komplain itu orang sana ini diprotes misalnya Tenggene surat an-nas kulau ubirobin nas nama malikin nas kilahin nas min syarril waswasil khonnas al-ladi yawaswisu fi sudurin nas Senawawi mungkin sampai nak wangsol doloneh dolok jarang kitab jaman dolok pembukuan panitia badi biro coba ubirobin nas al-ladi yawaswisu fi sudurin nas khonnasiku apa al-ladi rupanya wang atau aktor atau siapapun yawaswisu kang ngeridus apa lagi fi sudurin nasi mancana panjang fi sudurin nasi ing dalem piro-kro atini wang sing lali zaman maka dolok tenggene tafsir munik ayil ghofilina ayikulu bil ghofilina ang zikrillah wassukutul ya anin nasi kasukuti hafiq wa ta'ala yaumayat uddha'i datus quran itu mestinya kalau nuris isim manggos itu kalau tingkah rofak atau jerwa jahal qadi marortu bil qadi tapi tenggene quran itu biasa dibuang yaumayat uddha'i buat nanteng yang ingin apa ya jadi yaumayat uddha'i tanpa ya padahal normalnya itu pakai apa ya nah pembuangan yaitu pengkuran panjang lazim sehingga ada lafad-lafad yang kalau gak diunsurkan adaya gak bisa dimaknani katus wal fajri walayalin asr wa syafi'i wal watres wal layli iza yasri jadi saro yasri siro yatan karena pembuangan yaitu lazim biasa dengan ilmu rasam usmani ini terus saya tahu maknanya di sudurin nasi yang dalam biro biro atini wong sing lali lali yang dikerilah jadi was-was satu syaitan itu punya pengaruh tengti yang sing lali sang yang waswanahu kata ini kok gak ditentang tiang kata tapi saya setuju gak kata gak terus partai politik lah ilmu ada gak partai politik waduh raroi nah yang lazim yang lazim ini kok gak umumnya mufasir berdawakan penggoda manusia itu kali ini kok wakadzai ligaja'an alikulli nabiyin waduh aduan sayatinal insi wal jini sehingga ulama-umum ulama gimana ini ini memang nasun betul manusia buatan dari kataan nasi terus minal jinnati wanas memang kelompok umum waswis itu ada yang minal jinnah ini kok setan wanas ini kok provokator lah orang-orang yang cara berpikir provokatif nah kenapa saya bilang provokatif dulu itu ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugeng itu ada orang tanya ya muhammad ini kambing mati yang membunuh siapa katakannya nabi Allah aneh matajaran yang dibunuh Allah langsung haram yang lewat tangan-tangan manusia itu halal ini disini nawa aduan sayatinal insi wal jini yuhi ba'aduhum ila ba'din zukhrufalkauli hurura jadi hurut ya katus ketua manitiyah nak jari yang seneng kan weh Pak Nizar memuangkan waktu khidmah oleh Pak Hamzah nak jari yang seneng kan pepeh nganggur terus kegiatan gak terserah kita tahu benar yang kedua kita tahu benar-benar di sudut ini malah muda derajatnya dibangti kultusnya malah ruwet dan itu ini adalah ilmu satu disiplin ilmu tafsir yang jelasnya itu yang rasam usmani dan sampai nanti ngerti rasam usmani pembuangan itu biasa penambahan juga biasa meskipun enggak misalnya ini surat al-haqqah orang itu ketika dapat kitab dapat kitab catatan itu ya letani lam uta kitabi walam adri ma'kisabi nah berhubung di huru-hubung terus lam uta kitabi walam adri ma'kisabi ya sami misalnya itu ma'ahna'anni mali halaka'anni sultani nah analisis seperti ini itu penting dalam ilmu tafsir karena kalau enggak dianalisis orang akan nyari ini hak apa? kan panjang tapi setelah diketahui itu hak jelas karena asal usulnya itu ma'ahna'anni mali halaka'anni sultani misalnya walam adri ma'kisabi lam uta kitabi terus kalau kepingin koncok-koncok yang seneng koran itu cocok-cocok ilmu itu harus didengar kalau kekadang mau tafsir itu tidak cocok kata suatu dawe senawawi di sudurin nasi minal jinnati wanas ada ya dawaan mangkus yang dibuang mungkin sakit kalau tidak harus di cek di sudurin nasi aikulu bilh ghafili na'ang fikrillah wa suku tulya'anin nasi ka suku tihafi qawli ta'ala yaumayat ut da'i misalnya kan yaumayat ut da'i yaumayat ut da'i karena mangkus seharusnya pakai ya terus ini cerita ilmu yang rote-rot sidik dan sampai ada orang yang ada dawe ketua hahaha keresananya itu lah maksudnya ini loh sejarah ketua itu juga mikir sangguna hukfad sangguna hamaratin quran terus berkati jumlah piro maksudnya itu mau cerita bahagamda ngalim itu ya terus sawangan itu melok-melok ngurusi ilmu itu kelendam 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 ini ini nisya diutuh kalau itu karena memang ilmu itu nomor satu panitia nanti malam ada khataman binatur sekian kali khataman ini diwira khataman ini khataman diwira khataman ini diwira khataman hamzah jauh itu diantara ini keluarga sarang karena mbak khataman khataman maknanya quran itu harus dua kali menjaga ini itu nyata kita ini kalau itu itu nyata karena misalnya tapi maknanya ini tidak bisa diuji umar itu kafir sami al qur'ana fa'aman nabi itu umar nanti ustad nizar nanti banyak orang sohabat yang dulu gak iman dan mereka masih kafir dengar quran itu menjadi iman sebab itu hudha lilmut taqin wantan ulama' namanin waha da mimba bil iktifa hudha lilmut taqin ey waghirihim liqauli ta'ala hudha lilna' hudha lilmut ta'ala kada sara lilmut ta'ala lilmut ta'ala walverda ya masuk akal karena islam wa umar itu ketika orang mutakin ya faham pak ketua orang saya mutung saya mutung saya mutung pak naji pedih saya mutung ini kan bijak saya khawatir orang saya mutung jadi kecocok-racocok lilmut taqin itu makna normatif ya siapapun yang taqwa ya tentu itu pastilah orang yang taqwa pasti mendapat hidayah dari Al-Qur'an tapi pertanyaannya wakifah biislami umar wakifah biislami l-kukfar al-lazina samiul quran khina kufrihim dan nyatanya menjadi iman ya karena quran di sebagian ayat meredaksikan hudha linnas 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 itu a'amu min ayyaku unufasikin atau sholihin atau kata sebab itu nonton yang nafsiri dalil mutakin ayy waghirihim wa barakatuh wa barakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillah wa sahbihi wa sahbihi ajma'in bismillahirrahmanirrahmanirrahim amin amin ya rabel alamin muka-muka panasih diganjar kali gusti Allah suwargu amin ya rabel alamin alhamdulillah alhamdulillah dirabui kali zuriyah sangking bahamzah sato wantan ustad faruk wantan ustad lutfi ini zuriyah sangking simba hamzah sato sangking ngawi kali sangking bangil wantan habib hashim wantan habib hamid wantan habib abidin sedantan zuriyah sangking kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam orang kiai kiai ugi rawu wantan mbah minan wantan mbah najib saya ini mpun samim mbah sedantan kia kulon itu di rumah kulon acara mbah hamzah sato itu paling-paling di pojok pergi ekologi pergi rumah sekolah paling kramat itu mbah hamzah yang kulon itu yang sepuh-sepuh yang pidato yang sepuh-sepuh jangan-jangan kulon pun sepuh ini kulon itu kulon pikir-pikir apa kulit tua apa tapi ini kulon tajam kulon sato yang kulit yang kulit ini sepuh-sepuh masya Allah mbah siyel images ini makin kulon ini menjaga untuk saya dapat kita ini sudah untuk kita Mereka Pak Kiai Abdul Hafid, Alhamdulillah Mereka Kalo kenangan kulo Khol Mbak Hamzah ini konggisah itu Mereka yang rawon itu yang sepuh-sepuh Dan ini konggis 6-6 rumah sekolah Tapi muka-muka pun sepuh Ini konggis mat, konggis nasir Ini rawon, Alhamdulillah Menikam Diceritanya senengah ini Nggak ada masjid Nihku Mbak Hamzah 1 Berarti Abahullah Mbak Maimun Nihku menabi niru Mbak Hamzah Senengah ini Nggak ada masjid Menoroh Nggak ada masjid Prinsipnya ini Zaman akhir ini Raku wangnya yang diapik Tapi apiknya di parek Nihku Ngarin zaman kancing Nabi ini Mejitnya setunggal Waduh-aduh di konggis Jumatan Gelam Saya ini kok majid setunggal Waduh-aduh di konggis Jumatan Kalau beda orang sedang lah Nihku lompat Yang jirene khusuk-khusuk lah Nihku enggak Nihku majid ini kaduan Ya sawangannya Agar yang kejar Nihku majid ini kaduan Nihku majid ini kaduan Waduh-aduh di pagi Najib ngertes Mbak Maimun ini Nihku ada daerah Kok nakal Kandalan ini anggil Iku dikai majid Kuat-kuatan Kuat nakal ini apa kuat Majid ini Gek Pun jeningan Nihku berikutnya Waduh-aduh di daerah Kok ake Umben-umben Atau wake Main apa Nihku jeningan Judi slot Nihku Nihku Dihamil Nihku majid Insyaallah ilang Orang ilang Pih Angkaruna Aten Biyantri Rapakat Tengsarang Berikutnya daerah terkenal nakal Pih Caranya ilang Jika anda ini Gak kene Dikai ngaji Pengajian Bawa itu ilang Dikai majid Nihku ilang Nihku Lepri pun Angkarapin nakal Kerungu Aten Nihku Mengkeret Nihku Allahu Akbar Allahu Akbar Leren Leren dah Leren dah Alhamdulillah Ini Masya Allah Keluarman Saya itu Mergi kata Majid-majid Nihku Dantus kata Yang ikang saya Nihku Amal Jariah Mbah Hamzah Satok Nihku Ndamel Nopok Majid Nomor kali Jariah Mbah Hamzah Satok Nihku Uang Pede Dati Kiai Nihku Mbah Hamzah Satok Rumah Sekulah Keluarga Nihku Pede Dati Kiai Mbah Kulon Nihku Naminipun Mbah Ahmad Nihku Santrine Mbah Umar Satok Teng Mekah Mereka Santrine Mbah Umar Satok Rien Teng Mereka Nihku Izin Namunnya Santrine Izin Kulon Kepengen Beak Torekoh Kulon Kalim Mbah Umar Teng 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 Kitab Teng Kitab Siji Alia Wakit Waljah Wahir Karyani Imam Saroni Nomor Kalim Dipuntari Kitab Risalah Kusairiyah Kulon Kepengen Dati Ape Torekoh Cukup Kitab Bikin Wacanan Kondur Nihku Angger Kondur Nihku Seng Diwajah Mesti Kitab Tasawwub Nah Uang Kocok Kitab Tasawwub Ape Torekoh Kare Pdw Ape Nakal Yor Pantes Terus Pd Dati Kiyai Pd Dati Kiyai Temp Dik Dati Nomad Jit Sing Boten Pantai Pantes Pantes Dikun Dati Imam Bisnisar Nihkan Dati Imam Senihkan Pd Dati Kiyai Ini Kulau Nihku Nompak Kereta Diparani Karawang Karawang Nihkan Kereta Nihkan Kereta Nihkan Peramugari Nih Wahyu Nihkan Karawang Nihkan Diparani Karawang Nihkan Putaran Mbah Mun Nihkan Waduh Nihkan Ngerti Putaran Mbah Mun Takau Putaran Mbah Mun Kulau Nihku Rien Teng Berikin Nihku Dikongkong Karawang Mbah Mun Seplek Ngantos Seenikin Nihku Kulau Nihku Tiang Nihkan Dati Wong Ngapik Terus Kulau Teng Berikung Terus Dati Wong Ngapik Wong Ngapik Dati Nihku Termasuk Ciri khas Wong Sain Sain Wonton Tiang Santri Kanjeng Nabi Jening Nihku Ubay Binkab Dikandani Karo Kanjeng Nabi Ubay Tak Kandani Nihku Aku Dikongkong Gusti Allah Macak Surat Albayinah Nihku Piyambai Matur Gusti Allah Nyebut Jeneng Masya Allah Jadi Dikandani Nihku Jeneng Disebut Karo Gusti Allah Dikongkong Macak Surat Albayinah Nihku Dikandani Nihku Terus Ahli Al-Quran Paling top Sampai Kanjeng Nabi Nihku Akra Uumati Ubay Binkab Penggawian Ngulang Al-Quran Didadik Nihku Kiyai Karo Kanjeng Nabi Terus Penggawian Kanjeng Nabi Nihku Dihantarani Dadik Nihku Pede Dati Kiyai Umbay Nihku Asal Nihku Umbay Yahudi Kiyai Yahudi Didadik Karo Kiyai Karo Kanjeng Nabi Didadik Kiyai Yuk Pantes Masya Allah Kerungu Singkintenim Mbah Ali Khutbah Nihku Pak Nizar Masya Allah Adik Alhamdulillah Kenalan Kali Gus Nizar Nihku Dabrek Dabrek Siti Nihku Dada Senik Dados Kiyai Pede Pede Pesan Nah Ini Pede Dati Kiyai Nihku Sangrta Sekolah Nihku Mbah Mbah Hamzhan Nihku Dadik Nubang Nihku Pede Dati Nihku Kiyai Termasuk Hase Wong Alim Alim Wong Singtenanan Nihku Sijin Nihku Wong Nih Orang Kok Didadik Soleh Singtenanan Tapi Soleh Nihku Diparek Soleh Sing Diparek Jadi Nihku Nakal Nihku Sungkan Wong Majit Nihku Diparek Nihku Kuatah Nihku 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 Pede Dati Kiyai Pede Dati Ulama Pede Dati Wong Ape Kulau Maos Nihku Kenapa Orang Pertama Diciptakan Dining Gusti Allah Nihku Langsung Didadik Nabi Saya Ewang Kabe Sang Ngomong Aku Keturunan Nabi Kita Keturunan Nabi Nabi Adam Ini Pembetan Gitu Ngetan Ngetan Niki Pesek Pesek Sidi Keturunan Nabi Adam Niki Pak Tentara Mungkin Kuntur Wangsul Keturunan Nabi 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 Adam Masya Allah Keturunan Nabi Adam Zuriya Nabi Adam Sehingga Al-Quran Dibun Sebutkan Wa Wahabna Lahu Ishaq Wa Ya'kub Wa Wahabna Lahu Ishaq Wa Ya'kub Aku Paring Ibrahim Ishaq Karus Ini Ya'kub Ini Ini Bahyai Sulaiman Al-Hafidh Nabi Al-Quran Wa Kullan Hadainah Wa Nuhan Hadainah Wa Min Dhur Yatihi Aku Paring Ibrahim Songkok Keturunan Nah Keturunan Ibrahim Itu Siapa Disebut Dawud Sulaiman Musa Sulaiman Terus Nyebut Yahya Zakaria Terus Nyebut Nabi Isha Alihi Asalam Kabeh Itu Disebut Keturunan Ibrahim Ibrahim Mantap Oleh Jadi Nabi Aku Keturunan Ibrahim Padahal Nabi Isha Lahir Sangking Ibu Lahir Sangking Ibu Sayidah Maryam Jadi Isha Bin Maryam Binti Sinten Tustuk Ibrahim Ibrahim Ini tetap Dikai Penghargaan Al-Quran Wamin Wuryati Sehingga Wah Itu Bede Awad Dewa Keturunan Sopo Adam Wede Jadi Kalau Keturunan Sinten Nabi Adam Tunggu 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 Jawa Pirang Pirang Tunggu Tunggu Tetap Keturunan Sinten Nabi Adam Malaysia Malaysia Masya Allah Masya Allah Tungg Mesir Ini Wonton Nabi Ini Sayidah Zainab Sayidah Zainab Bintil Hussein Sayidah Zainab Ini Bintil Hussein Putrinya Sayidina Ali Putrinya Sayidina Ali Ini Bintil Hussein Bintil Ali Ini Yang Gawa Korban Korban Karbala Mora Mesir Ini Yang Mimpin Sayidah Zainab Para Milotong Mesir Sayidah Zainab Terkenal Imam Shafi Ini Murid Sayidah Zainab Putrinya Sayidina Ali Putrinya Sayidina Ali Masya Allah Yang Menenai Yang Medato Ini Ini Nalikan Peristiwa Karbala Ini Sayidah Zainab Keluarga Hasan Keluarga Hussein Digowok Tenggene Punti Mesir Ini Sang Mimpin Sayidah Zainab Wang Mesir Dikolai Fanatik Tonanan Kalau Nanti Ziarah Tenggene Sayidah Zainab Saking Fanatik Wang Mesir Ziarah Sujud Ziarah Sujud Kalau Adik Wafi Ticu Cuk Tenggene uais Tenggene Jadi Mesir Tenggene Mesir Sujud Tenggene Cuk Jauh Sujud Walaupun Oh Sujud Supr Mengkosti ini aku sangat senangnya kalau saya ada zainat ini aku nikah kalau Ja'far kalau Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib ini aku garwannya saya ada zainat Abdullah ini sohabatnya kancing Nabi ngalikannya bapaknya kancingnya bapaknya jenisnya Ja'far korban perang apa jenisnya takbuk bukan perang-perang perang Muqtah ini aku anak-anak Ja'far dirangkul kalau kancing Nabi dibombong kalau kancing Nabi mereka Ja'far ini aku adiknya Saidina Ali Kapundut anak-anak itu cekali kalau kancing Nabi jenisnya ada yang jenisnya Abdullah nah Abdullah ini aku ternyata makin nikah kali Sinten Saidina Zainab ini aku di Mesir keturunan ini katah keturunan ini apa? katah ini keturunan ini Sinten Saidina Zainab kali Ja'far kalau ada guru di Mesir Nabi 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 itu seh Ali Jum'ah buah dah guru-guru ini aku nekwayah ngaji-ngaji ini aku fanatik kali Sinten Sinten Zainab Sinten Zainab ini aku boleh mbelo Sinten Zainab putra-putra ini aku seh Ali Jum'ah ini aku tenanan ini aku Mas Allah ini aku luar biasa nampak jenisnya tiang-tiang yang saya-saya meniku sehingga tidak terus akan barokah katus mekatan meniku Amin Ya Rabbal Alamin sehingga umat Islam meniku kuwatah katus mekatan pantas jadi ngapik kabah mereka anak-anak ini aku Nabi Adam Alaihi Assalam supaya muantab pulau ini jadi anak-anak ini kadang-kadang kalau syukuri mereka tidak maksudnya kadang-kadang ini kadang isin kadang seneng kadang tidak tidak sampai nakal rapatnya pantas Masya Allah jenang aku nanti ngerti yang dua pesawat di Sopo Karo Pramugari putra ini mbak mun ke apa melirik rasido gara-gara ngerti itu kejadian nikmatin apa kejadian susah ngerti ngerti sampai nakal gak iso peurah pantas ya spoko es parek-parek karo ngapik amin ya robal alamin ini mugo-mugo datu yang saya sedanten amin ya robal peninggalan kadang kita rumah sedanten nomadrosa nopo hidah hidah itu sibian tuk fatu sibian nonton mesjid nonton sekolah riyad nonton itu seduhan itu dipasang KB sehingga asalnya orang-orang pantas jadi ustad jadi pantas jadi ustad jadi dipasang nyatani jadi kiai jadi jadi ini itu jasa ini Mbah Hamzah satu sehingga dipendawakan KB orang keluarga ini Mbah Hamzah satu kalau keluarga ini Mbah 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 Mat itu angsal ijazah salian dikei wiridan kalau saya tidak ada wiridan saya tidak ada wiridan kalau kita 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 tapi kalau saya gadah saya gadah saya ijazah saking Mbah Mat saking Mbah Umar satu jadi kita sedantan keluarga kita peringati jadi berkah sedantan amin alamin kalau saya menonton lami-lami mereka itu berikumpan panas saya itu sumpah di dehem-dehem kalau saya mami kita ini nampak kereta jam lima ini mudun di Jakarta mereka itu sarungan kopihan saya itu mereka itu ngajuk saya itu mereka itu saya itu saya itu kalau sarungan saya ini mejek kan terus di jika ingin imami terus kita ingin imami Allahu Akbar amin ini aku buantar ini amin tenanan tak nyindir aku pertama ke rumah sana, wah ini aminnya tenanan pertama kalau masuk maswa duha subuh-subuh nenggone mejek stasiun aku mau apa? waduhah bareng yang kedua ini waduhin ini amin ini amin ini sejujurnya ngelitik apa akhirnya yang kedua ini suratnya aku lupakan aku coba khawatir yang panas-panas aku mau kalau bantar-bantar suai-suai ini aku mau menonton maupun buku-bukuan ini sedang dan datu setiang saya amin ya robbal alamin maka ini yang sakit selamat menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton!